Berikut ulasan tentang senjata bom termobarik Rusia, senjata mengerikan yang ditentang penggunaannya. Penggunaan bom termobarik atau populer dikenal dengan bom vakum banyak ditentang karena efeknya yang mengerikan. Bom vakum termobarik militer negeri beruang merah dileporkan ditemukan di pinggiran selatan Bolgorod, Rusia, dekat dengan perbatasan Ukraina. Penggunaan bom termobarik yang mematikan ini banyak ditentang sejumlah pihak karena senjata ini tidak menggunakan amunisi konvensional. Sebaliknya, bom ini diisi bahan peledak bertekanan tinggi, berusuh tinggi, jadi sering disebut dengan bom vakum. Bom vakum ini mampu menyerap oksigen dari udara sekitar, menciptakan ledakan yang sangat kuat dan gelombang tekanan besar, yang dapat memiliki daya rusak yang menghancurkan. Biasa, bom ini ditembakkan dari peluncur roket ganda TOS-1 atau TOS-1A mampu menembakkan rudal dengan ledakan termobarik yang mampu mencapai target pada jarak 500 sampai 3.500 meter yang terdiri dari 3 awa. Selain itu, awan gas ini bisa merembes kemana-mana, kebangunan, dan lain-lain. Sebelum ledakan sekunder membakar awan tersebut, menyebabkan ledakan besar dan tahanan lama. Ledakannya dapat mematikan manusia secara mengerikan, bahkan pelindung tubuh pun tak berguna. Dan selain itu, bom termobarik ini dilarang pemakaiannya oleh Konvensi Geneva. Saking mengerikan, dampak kerusakan yang ditimbulkannya, bahkan julakannya adalah bapak semua bom, dan juga dinilai yang paling mematikan di luar bom nuklir. Berikut informasi yang bisa disampaikan tentang betapa mengerikannya senjata bom termobarik apabila digunakan saat peperangan terjadi. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Mohon bantuan untuk teman-teman untuk membantu channel No Secret Channel, supaya bisa memberikan semangat untuk memberikan informasi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. See you next video. Bye. Terima kasih telah menonton.